Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng Selamat Riyadi Salam Sehat Damai Sejahtera Salam Jumpa Kembali Mari Kita Sama-sama Kembali Belajar Lagi Mengikuti Pencerahan Dari Bapak Haji Dusanto Di RDI Official Haji Dusanto Mari Kita Sama-sama Bersyukur Arsa Pertemuan Kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Atas Ridolos Beruat Allah Serta Karomah Amin Dua Anaknya Tim RDI Pimpinan Bapak Haji Dusanto Pas-pasih hajat kita akan terkabul hutang lunas Tanpa bayar, tanpa nyecil, tanpa jelasnya Dan kita akan memiliki aset-aset yang kita inginkan Dan terima kasih, terima kasih, terima kasih Allah Engkau berikan kami, anak kami, istri kami Kesehatan panjang, umur panjang, riski panjang Pernikahan panjang Dan yang pasti-pasti engkau segera kaburkan Hajat-hajat kami, amin Nyerbalalamin, watching to my video Let's go Terima kasih Nama Nama saya Faktur Pak Faktur, bukan Faktur Bukan Gue ngerinya kalau menjawab Gue kena pajak Bukan Faktur Yuk, terkabul ya Nama Faktur Pertanyaan apa, Tur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Iya, iya bos Praktek ya Yuk Pertanyaan apa, Tur? Praktek ya Saya distributor ini pak Madu hitam dan alat penghemat listrik Distributor Alat madu hitam Madu hitam dari Dari sini juga, dari lokal juga pak Dari lokal Dijualnya kemana? Ya, kemana-mana aja lah Kemana-mana aja Terus? Dan disebut alat penghemat listrik pak Apa? Alat penghemat listrik Ya, terus pertanyaan ini Supaya penjualan meningkat bisa mencapai sebulan itu seribu bijis pak Apa? Supaya penjualan meningkat mencapai seribu bijis per bulan Ya, berarti lo tinggal ijab aja nanti sama anak yatim kurung Kan ada anak yatim kurung nih Bentar lagi yatim kurung Iya pak Lo ijab Omset penjualan saya Maunya berapa? Nanti anak yatim kurung Amin Siap Amin Lalu ijab Siap Nanti udah ijab sama anak yatim kurung Lo turun ke bawah Anak yatim umroh Udah Begitu doang bos Kalau cuman itu ijab Ada lagi? Satu lagi pak Anak saya kan itu agak gatel Terus tumbuh putih-putih udah selama 3 tahun Supaya cepat sehat gitu pak Numbuh? Agak putih-putih nih Kalau ketumbuh itu banyak gatel-gatel Di mana? Di kepala Kepala bapak Bukan para anak saya Rambutnya putih Bukan ini ada di kulit kepala itu ada gatel Nanti tumbuh putih Nggak ada habis-habisnya ada terus Gampang Kalau tidur Pakai bajunya Bapaknya yang bekas pakai Kalau tidur Iya pak Kalau tidur Kepalanya diikat Pakai celana dalam Bapaknya yang bekas pakai Tapi dijemur dulu Musih kering Karena kalau basah Ngerinya Ada ikan cupang Siap Siap Ikat Nah umurnya anak bapak berapa? 22 tahun Selama 22 hari Sembuh Tidurnya pakai Baju bapak bekas pakai Kepalanya diikat dalam bapak bekas pakai Kalau mau tidur Selama 22 hari Tersembuh Ada lagi? Siap satu lagi pak Supaya cepat diperlukan kerja pak yang tadi ini Siapa? Anak saya yang tadi 22 tahun Iya kerja di mana? Ngelamar di mana? Belum kerja pak? Iya kalau mau kerja kerja di mana? Pengen gaji berapa? Kalau anaknya pengen gajinya 5 juta Sedekannya 5 juta Kalau anaknya pengen kerjanya gajinya sejuta Sedekannya sejuta Begitu Berapa pengen kerja gajinya? Oh sejuta Yaudah sedekannya sejuta Siap 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 pak Bisa? Ada lagi? Nah pak Yuk ibu Nama Bapak nanti langsung ke Yatim kurung ya pak Ke atas ya pak Yatim kurungnya di atas ya Siap siap Ibu bapak Wow informasi penting nih bos Bila anak kita belum bekerja Dan ingin penghasilan berapa ya Sedekah yang seperti Bapak Jidususanto itu Ucapkan ya Dipraktekin bos Coba siapa tau ada Bukan siapa tau Itu pasti 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 itu bos Yuk lanjut lagi videonya Let's go Nama saya Vina dari Jogja Vina dari Jogja Iya pak Pertanyaan apa Vin? Ya saya dapat anugerah Totalnya hampir 1M pak Ini cukup Ya Alhamdulillah Terus Yang Yang separohnya itu pak Itu saya yang Bantu tanda tangan Tapi dananya gak saya yang pakai Yang setengahnya itu Saya memang kredit dengan bank Untuk membeli tanah Tapi Untuk dari awal tahun 2023 ini Usaha saya macet pak Jadi yang tadi Separoh Omsetnya gak sampai Jadi Sekarang pertanyaannya apa Vin? Bagaimana solusinya ya pak Soalnya untuk angsuran per bulannya aja Saya udah Bulan ini udah Solusinya cuma satu Lo minta tolong sama Allah Gimana minta tolongnya? Ngucap Pasti Allah kasih pertolongan Pasti Allah kasih pertolongan Allah pasti kasih pertolongan Allah pasti kasih pertolongan Begitu doang bos Iya pak Kayak tadi itu Nabi Musa Emang Nabi Musa tau tuh Bakal lautnya kebelah Enggak Lari aja Sambil ngomong Allah tolong gue Allah Gue dikejar-kejar Allah tolong gue Ditolong sama Allah Lewat bisikan malaikat Tok Buka belah Nabi Ibrahim Allah tolongin gue Allah tolongin Jadi lo minta tolongnya ke Allah Kalau lo kan enggak Mikir Siapa ya Nggak bisa bos Coba nyebut ke Allah Dalam hati Nanti di rumah Pasti Allah kasih Pasti Allah kasih Pasti Allah kasih Gitu Ada kata pasti Ada lagi Mobil saya juga disita pak Yaudah Pasti Allah tebus Pasti Allah tebus Pasti Allah tebus Masih mending bos Mobil lo disita Coba kalau alat lamino disita Masih mending Ya kacau kalau alat vitalnya Anu paji Tapi memang Kadang-kadang paji Seperti itu ya Dalam artinya dia bercanda Tapi artiannya disitu Kita harus tetep legowo Jadi tetep kita yakin Pasti Allah akan diganti Lebih dari apa yang Sudah terjadi Jadi jangan lupa sedekahnya Watching again video Let's go Mobil Ada lagi Itu satu lagi pak Anak saya tuh udah diterima Di perguruan tinggi Di manajemen penerbangan Itu udah diterima tanpa tes Tapi giliran buat bayarnya Yang karena Banyaknya anugerah yang saya dapat Terus kemarin juga baru Kena tipu Nah sama online Abis juga Jadi Besok September dia udah mau masuk pak Jadi dananya aja Sama sekali belum saya setor Lu tadi kan belum ngucap Allah pasti kasih gue duit Buat bayar anak gue sekolah Allah pasti Allah pasti Allah pasti Begitu Sebut nama Allah nya mana Udah nyebut nama Allah belum Belum Lu sebut dulu dong Tadi gue dalam perjalanan Pasti ada ngasih gue 1M Pasti ada gue ngasih 1M Pasti ada ngasih gue 1M Karena gue mau nyenengin anak yatim Karena ini masih muharam Masih suasana lebaran anak yatim Pasti ada ngasih 1M Ini ada Pasti ada ngasih 10M Tadi malam ada Masa gurunya bisa Muridnya gak bisa Panggil aja Pasti Allah nolong gue Pasti Allah nolong gue Ada tamu gue bak Namanya siapa tuh Orang Pamarican tuh Ciamis Cucunya ketangkap polisi Ke gerbek Karena jualan Apa namanya Kosmetik online Eh kosmetik Tapi gak ada Def cash nya Pak Haji Cucu saya ketangkap polisi Pak Haji gini gini Panggil Pasti bebas Pasti bebas Pasti bebas Dibebasin sama polisinya Udah kamu pulang aja Polisi aja takut sama Tuhan Ya iyalah Mau di pelintir apa Sebut Bacanya mau tau Surat nabi yang ada di dalam Perut ikan paus Surat apa tuh Nabi Yunus Nabi Yunus Ada lagi Sebut nama Tuhan bos Ada lagi Ya soalnya Ya pak Ya lu belum praktek bos Praktekin dulu dong Sebut nama Tuhan Siapa Yuk sebelahnya Ibu Bos yakin Allah pasti Membantu Allah pasti 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 Yakinnya harus tingkat dewa bos Jangan mengeluh 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 Enggakkan menyelesaikan Masalah nanti tuh bos Yang penting Yakin 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 Yuk lanjut lagi videonya Let's go Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Munawaroh dari Lampung Terkabul ya Nama Munawaroh dari Lampung Pertanyaannya Lampung Saya ingin jadi orang kaya raya Ya mantes-mantesin mukanya Kayak tadi bapak Tadi Bayar hutang pak Mantes ke muka lo Untuk bayar hutang juga Ya lu tadi dong kak ibu tadi Pasti gua kaya raya bulan ini Pasti gua kaya raya bulan ini Tapi saya Pasti gua kaya raya bulan ini gitu Saya harus ucapkan kepada pak haji Biar tau Saya harus ucapkan dengan pak haji Bahwa saya punya hutang Dan ingin kaya raya Gak apa-apa Ya itu tadi Pasti bulan ini gua kaya raya Pasti gua kaya raya Kalo gua kaya raya Gua perawatan kosmetiknya Di kliniknya artis-artis tuh Yang sekali berobat 300 juta Nanti kan dipantasi muka lo Ada lagi? Satu lagi pak haji Ini saya kan Sebagai ASN Saya ingin Naik golongan Satu lagi Oh sedekah 12 kali gaji Orang yang pengen naik golongan Orang yang pengen naik jabatan Sedekahnya 12 kali gaji Ke Allah Sedekahnya 12 kali gaji Ke Allah Contoh Tamu RDI Dia jadi kabit Diturunin Jadi staff Diturunin lagi Jadi anak perusahaannya Dikotakin Sedekah 12 kali gaji Naik jadi Ya jadi karyawan dulu Sedekah lagi 12 kali jadi Jadi kabit Sedekah 12 kali gaji lagi Sekarang jadi Kepala kantor cabang Jam Sostek Itu Paksa bu Sedekah 12 kali gaji Kan gua gak punya duit Jadi Pasti Allah kasih gua Buat sedekah 12 kali gaji Pasti Nanti ada Apalagi kan ibu gak diturunin Malah kemarin Ji Gua diturunin Jadi kabit Jadi staff Sedekahin 12 kali gaji Sekarang gak jadi kabit Mau jadi apa Jadi Kadis Loncat Pak Haji Saya bukan untuk meningkatkan karir Tetapi cuman untuk Naik golongan dari 4C ke 4D gitu aja Yaudah gak usah sedekah deh Gak usah gak usah Gak perlu gak perlu Gak perlu Gua pikir lu jabatan kayak gitu Itu mah Merem juga jadi Ada lagi Cukup aja Sebelahnya Waduh ya ini Kisih salah kaprah Cuman Ngemene banget loh Itu kata-kata cuman Cuman Pengen naik Satu tingkat dari B ke C Ya itu juga suatu Ya Waduh itu Gak boleh dibilang Cuman bos Yang intinya Intinya sedekah itu Artinya itu Tolak balak Satu ke dua Ya itu tadi bos Apa yang kita Miliki Apa yang kita dapat Itu Ada bagian untuk sedekah Dan bila kita Melebihi sedekah itu Maka akan dilebihi juga Hasil kita Mungkin seperti itu Setuju gak Setuju Yuk lanjut lagi videonya Let's go Nama Nama Vivi Terkabul ya Lampung Vivi Pak Haji Iya nama Vivi Pertanyaannya apa Vivi Saya bergerak di Devloper Bergerak Developer 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 sama kontraktor Bedanya apa Ya sedikit Sama Pak Haji di perumahan Kalau developer yang punya perusahaan Kalau kontraktor yang Subcon Nah lo jadi apa Saya yang punya Yang punya Bikin apa Perumahan Dimana Di Purwokerto Di Purwokerto Ini rencana Ada di Purwokerto Ini rencana ada di Purwalingga juga Nah ini saya minta Sama Pak Haji Minta Gimana Dapat modal Intinya Pak Haji Untuk Kalau lo gak punya modal Nekat bikin developer Gimana Harus berani punya modal dulu Lo punya modal gak Sekarang gak Kalau dulu ada Pak Haji Lah kemana modalnya Habis Kok bisa Jadi gini ya Pak Kalau Bapak punya perusahaan Apakah itu developer Atau yang paling rendah kontraktor Atau yang paling rendah Subcon Apa aja perusahaan apa Kalau pengen usahanya langgeng Saratnya cuma tiga Sedekah subuh Jangan bolong Sedekah Jumat Barokah Jangan bolong Solat badia koblia Jangan bolong Itu aja Itu sudah saya jalani Berapa lah sedekah subuhnya Kadang 100 ribu Gak bisa Kalau pengusaha Sedekahnya mesti 1 juta Kalau buat karyawan 100 ribu Mau sosok sama karyawan Janganlah Sedekah subuhnya harus 1 juta Pak Maksa Kita kan kebanyakan Sedekah subuhnya 100 ribu Ampret Gak bisa Soalnya udah dipraktikin Nama tamu saya Namanya Mbak Tata Tadi malam saya bisa ngebel Sudah sedekahnya Sebulan 30 juta Per bulan Nah coba praktikin Ada lagi Alhamdulillah kemarin Pak Haji Saya yang kedua kali Datang disini Apa Ilmu yang dari Pak Haji Alhamdulillah sudah terkabul Ya Pertanyaannya apa sekarang Ya saya kepingin Lebih Sukses lagi Pak Haji Ya udah sedekah subuhnya Dinaikin dong nilainya Oh ya Jangan 100 ribu dong Sedekah subuh Jangan sekali-kali Dinaik diturunin Naikin Jangan diturunin Orang yang sedekah subuhnya turun Nanti banyak masalah Sayang Naikin Atau bertahan aja dulu Ada lagi Cukup Pak Haji Oke sebelahnya Nama Anak Anaknya berapa ya Dua Ini nomor Suaminya Oh suaminya Oh iya Nama Nanya Rizky Savitri Mau tanya Boleh nanya Nggak boleh nangis Bolehnya pipis Di celana Pipis coba pipis dulu Biar nggak nangis Ayo Kegiatan apa Pit Kegiatan apa Sehari-hari Kegiatan apa Di rumah Lagi merintis usaha Apa Merintis usaha Merintis usaha Kamu merintis usaha apa Bukan studio Kecantikan Studio kecantikan Studio Studio Kok studio Bukan klinik Nggak Itu studio Karena kayak bikin kuku Nel Art Sama Eyelice Salon Salon Agak belon Gue SD Impress Jadi gimana tuh Coba lo cerita dulu Kayak gimana usaha lo Kayak bikin kuku gini Bikin kuku Sendiri di rumah Ada karyawan Ada karyawan Terus Tanyanya tuh Tentang orang tua sih Orang tuanya Laki perempuan Dua-duanya Dukung usaha Kamu apa enggak Dukung Tapi Orang tua tuh Udah pisah Selama Kurang lebih tuh 15 tahun Udah pisah Sebelum Kamu nikah Dia udah pisah Udah pisah Cuma Belum cerai Secara hukum Belum cerai Secara hukum Satu rumah Apa beda rumah Beda Beda Di Taiwan Mama di Taiwan Papa Ayah kerjanya Di Jakarta Di Jakarta Terus pertanyaannya apa Dia rukun lagi Gampang Kalau pengen rukun Fotonya Mama Mama Papa Di akrepin Blek Tulis belakangnya Kamu kempit Kamu kempit di alat Kelamin kamu Mama Umurnya berapa Papa Umurnya berapa Misalkan Mama 40 tahun Papa 40 tahun Jadi 8 tahun Kamu kempit Di alat Kelamin Samu Sampai 80 tahun 80 hari 80 hari Sorry Sorry 80 hari Kalau 80 tahun Gimana Alat Kelamin Kalau mau pipis Lepas Kalau kamu mau ML Sama suami Lepas Itu dipakai Kalau mau tidur Jadi fotonya Mama Apa fotonya Papa Ditangkerpin Muka Memuka Nah belakangnya Kan putih Ditulis Hajatnya apa Mama Papa Akur Lagi Mama Papa Satu rumah Lagi Mama Papa Rukun Lagi Mama Papa Apa Tulis Nanti Di Laminati Nanti Ditaruh Di Ventilator Ventiliner Dikempit Di Ventiliner Nanti Dikempit Di alat Kelamin Kamu Kalau mau Tidur Selama 80 Hari Kalau Mama Kamu Umur 50 Papa Kamu 50 Selama 100 Hari Nanti Mama Papa Kangen Kangen Udah deh Gue Rujuk Aja deh Di hari Tua Gue Juga Buat Apa Juga Nanti Dia Normal Lagi Mungkin Kemarin Dia Perpisahan Karena Emoji Pasti Akur Paji Pasti Nikah Lagi Pasti Klop Lagi Pasti Karena Ilmu RDIY Mbaknya Cek Ke Kiai Ke Ustadz Ke Habib Kemana Pengobatan Alternatif Tidak Ada Ngempit Alat Kelamin Foto Mumpung Alat Lamin Kamu Muat Dua Foto Cukup Ganti Dua Foto Cukup Emang kamu udah Coba Ada Lagi Sama Ini Faji Saya Lagi Merintis Usaha Usaha Apa Usaha Tadi Studio Sama Sebenarnya Saya Punya Penghasilan Lain Dari Luar Kayak Dari Entertainment Tapi Entertainment Nya Kayak Gimana Endorse Iklan Gitu Tapi Sekarang Memang Lagi Sepi Dulu Bisa Sebulannya 25 Sampai 30 Tapi Sekarang Memang Udah Sepi Terus Saya Beralih Ke Usaha Studio Itu Juga Masih Iya Sehari Masih Satu Dua Customer Pertanyaannya Biar Rame Lagi Kalau Mau Rame Lagi Gampang Bisa Gak Mbaknya Dalam Rumah Tangga Sama Suaminya Mbaknya Gak Boleh Dominan Mbaknya Kadang Dominan Kalau Mbaknya Gak Diturutin Maunya Wow Jawab 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 Tepuk Tangan Gak Gak Boleh Gak Kalau Dia Ngaceng Gue Cek Dia Lagi Ngaceng Sih Tapi Biasanya Terus Apa Biasanya Terus 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 Ngaceng Suami Ngaceng Terus Iya Lihat Lihat aja Tuh Udah Berdiri Lihat Kamu Lihat Kamu Udah Ngaceng Tadi Gue Lihat Ngaceng Ngaceng Gak Kamu Enggak Kan Enggak Belum Oh Belum Terakhir Kamu ML Sama suami Kapan Terakhir Dua Eh Kemarin Sebelum Mens Di Kandang B Di Kamar Di Hotel Jadi Intinya Kamu Bisa Gak Gak Boleh Dominan Sama Suami Terutama Keluarga Kamu Gak Boleh Dominan Karena Ayatnya Ridonya Allah Ridonya Suami Gak Ada Ayatnya Ridonya Istri Jadi Kalau Kamu Udah Mau Jangan Harus Tahan Dulu Kamu Kalau Udah Mau Harus Gak Boleh Betul Tepat Tangan Ada Lagi Oke Sebelahnya Nama Nama Supriyatun Dari Kabupaten Burak Samata Ngawen Pertanyaannya Apa Pertanyaan Saya Apakah Sedakoh Langsung Ijab Yatim Kurung Di atas Di lantai Dua Tadi Sehumor Maaf Sehumor Sehumor Ibu Apa Pertanyaannya Sedakoh Yang 12 Gaji Itu Harus Satu Bulan Sekali Atau Bagaimana Pertanyaan Saya Sedekah Satu Bulan Gaji Kan Sampai 12 12 Dibayar Sekaligus Boleh Dicicil Tiap Minggu Boleh Dicicil Tiap Hari Boleh Dicicil Tiap Bulan Boleh Bebas Ada Itu Saya Hanya Sedikit Bayarannya Boleh Ada Lagi Saya Terima Kasih Sudah Menjalankan Ilmunya Pak Haji Boleh Alhamdulillah Semakin Meningkat Pasti Pasti Praktekin Terus Ya Ada Lagi Sudah Oke Bapak Dan Ibu Yang Mau Ijab Aman Yatim Kurung Ijab Dulu Di Atas Boleh Nanti Dari Atas Kesini Lagi Boleh Sayangkan Daripada Ibu Nunggu Lama Ijab Dulu Ke Atas Nanti Baru Kesini Lagi Ya Yuk Bapak Nama Terima kasih Pak Haji Saya Indar Mustopo Pertanyaannya Apa Pak Pertanyaannya Sebenarnya Saya udah Pengen Meneruskan Aja Deketin Miknya Gimana Pengen Meneruskan Langkah-langkah Pak Haji Bagaimana Kita bisa Kita bisa Kaya Kaya Raya Itu tadi Bapak Ngucap Pasti Gue Kaya Raya Pasti Gue Minggu Ini Kaya Raya Pasti Gue Bulan Ini Kaya Raya Tadi Gue Ajarin Ada Lagi Saya Kira Cuma Itu Aja Oke Dibaca Ya Oke Bos Apa Bos Nama Nuriyono Dari Tangerang Pertanyaannya Apa Ini Kita Lagi Usaha Sayuran Usaha Sayuran Apa Sayuran Mentah Pertanyaannya Cuma Dalam Lima Tahun Ini Sepi Banget Gampang Bos Kan Lo Juga Baru Kenal Rendem Cahadalem Lo Eh Rendemannya Ditaruh Di Botol Nih Lo Siramin Kesayuran Yang Lo Mau Kirim Siram Siram Abisin Rendem Cahadalem Lo Udah Nanti Kalau Dia Memang Lo Ngirim Nanti Sampai Pasar Induk Banyak Orang Rebutan Beras Juga Begitu Misalkan Lo Beras Dari Mana Berasnya Dari Boyolali Sebelum Berasnya Berangkat Ke Pasar Induk Ramad Jadi Rendemannya Cahadalem Dikeperatin Dulu Di Traknya Dikeperatin Dulu Di Traknya Boleh Boleh Bapak Dan Ibu Coba Lihat Negeri Ini Kalau Mau Export Itu Banting Kendi Di Depan Traknya Duz Boleh Siapa Bila Nggak Boleh Siram Tapi Kita Buka Di kiosk Bukan Kirim ke Pasar Di kiosk Kita Buka Dasar Lo Jualan Apa Di lantai Dasar Ngampar Yaudah Rendeman Cahadalem Disiram Sayuran Yang Dibawa Biar Laku Nanti Orang Pada Beli Tuh Kalau Ditanya Bos Disiram Pakai Apa Bos Biasa Biar Seger Jangan Ditanya Bos Apaan Bos Air Rendeman Cahadalem Jangan Ini Rahasia Lo Sama Gue Sama Jangan Bilang Bilang Sama Orang Yang Disini Biar Yang Disini Denger Ada Lagi Yaudah Terima Kasih Sebelahnya Diambil Sebelum Disiram Awas Kalau Dinyangkuti Pohon Pohon Nama Pertanyaan Apa Alhamdulillah Alhamdulillah Atas Ridha Allah Dan Wasilah Dari Pak Haji Serta Karumah Anak Yatim RDI Pertanyaannya Apa Pasti Dana Cair 10 Milyat Pertanyaannya Apa Saya Hanya Minta Wasilah Tadi Yang Ilmunya Sudah Serserap Dari Pak Haji Hanya Minta Wasilah Boleh Tahu Bacain Aja Tiap Hari Ada Lagi Tadi Kalau Kepentingan Tadi Istri Saya Sudah Bilang Masalah Developer Memang Tadinya Punya Modal Ketipu Itu Bodohnya Saya Mungkin Yang Disampaikan Pak Haji Kemarin Ketipu Ini Untuk Bangkit Lagi Maka Saya Punya Ucap Aja Pasti Ada Yang Kasih Modal Pasti Allah Kasih Modal Wasilannya Lewat Siapa Aja Pasti Allah Kasih Modal Saya Lagi Pasti Ini Gue Ada Yang Ngasih Bos Satu M Bos Sankai Aja Bisa Ada Bos Assalamualaikum Pak Haji Saya Oki Dari Kudus Putranya Bapak Dari Tahun 2022 Ada Anugrah Pak Jadi Usahanya Berhenti Semua Sampai Sekarang Yang Mana Usahanya Apa Saya Bergerak Di bidang Otomotif Bengkel Dulu Itu Bengkel Kecil Dari 2013 Sampai Pengembangan Itu 2022 Tapi Di Saat 22 Lagi Membangun Ada Kesalahan Teknis Dari Perbankan Pak Contohnya Jadinya Saya Gak Bisa Top Up Gak Bisa Ngambil Uang Dan Udah Di Hold Gitu Jadi Sampai Dari 2022 Ke Sekarang Ini Berhenti Semuanya Usahanya Jadi Gak Ada In Bos Lo Tau gak Kenapa Usaha Lo Berhenti Itu Doa Gue Tiap Malem Bos Biar Usaha Lo Berhenti Karena Kalau Gak Berhenti Lo Gak Datang Ketempat Gue Bos Emang Gue Doain Emang Gue Doain Tiap Malem Biar Usaha Lo Berhenti Kalau Gak Berhenti Gak Bakal Mau Sibuk Jadi Intinya Jadi Stuck Emang Doa Gue Gampang Jadi Ada Pinjaman Di Bank Juga Nominal Nominal Juga Lumayan Berapa Nominal Kalau Total Hampir Sepuluh Sepuluh M Jaminannya Apa Jaminannya Rumah Saya Sendiri Atas Nama Sendiri Bengkelnya Juga Rumah Sama Bengkel Sekarang Pertanyaannya Apa Gampang Bisa Gak Lo Jangan Nyala Nyalahin Banknya Jangan Nyala Nyalahin COVID Jangan Dinyala Nyalahin Karena Itu Semua Udah Seijin Allah Kalau Gue Tanya Allah Ini Kenapa Tamu Tamu Saya Gak Diselesaikan Gak Mungkin Kenapa Karena Dia Nyala Nyalahin Takdir Gue Itu Kan Udah Takdir Bos Semua Yang Terjadi Takdir Jadi Harusnya Alhamdulillah 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 Tahun Ini Gue Bangkit Lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Minggu Ini Gue Bangkit Lagi Begitu Lo Mesti Ngucapnya Alhamdulillah 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 Bulan Ini Gue Bangkit Lagi Pasti Bulan Ini Utang Gue Pasti Lunas Alhamdulillah Jangan Lo Ngomong Gini Mas Kenapa Lo Jadi Utang Ngu Macet Iya Begini 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 Berarti Lo Nyalain Allah Jangan Jangan Nanti Allah Murka Jadi Gimana Caranya Ambil Hatinya Allah Dengan Cara Sanjung Sanjung Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti Utang Gue Lunas Pasti Utang Gue Lunas Bacanya Kapan Pas Lagi ML Lo ML Sukanya Di Atas Sampai Di Bawah Dimana Kalau Lo Posisi Lagi Di Atas Lo Ngucap Alhamdulillah Alhamdulillah Utang Lunas Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti Istri Lo Kerjasama Amin 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 Gak Boleh Istri Ngomong Gini Istri Lo Kampang Gila Yang Yang Enak Yang 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 Enak Tabok Gak Boleh Begitu Alhamdulillah 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 Minggu Ini Utang Saya Lunas Alhamdulillah Begitu Kalau Lo Lagi Di Bawah Dia Di Atas Sambil Pegang Nen Pegang Pentil Lunas 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 Gitu Gue Gak Setuju Bos Utang Lunas Dengan Minjem Duit Lagi Dengan ML Juga Bisa Nanti Allah Kasih Jalannya Bisa Kapan Mau ML Lagi Kalau Udah Selesai Pak Udah Selesai Ada Lagi Udah Makasih Yoke Sebelahnya Nama Assalamualaikum Paji Praktek Ya Saya Humor Ya Jangan Diambil Lati Bos Gue Humor Ya Bos Tapi Bisa Dipraktek In Nama Nama Saya Ruslan Paji Dari Bogor Ciawi Pertanyaannya Apa Alhamdulillah Paji Minta Ridonya Dari Paji Saya Udah Mempraktekan Ilmu Berdaye Boleh Dari Pake Celana Dalam Kebalik Sama Remus Kontol Itu Paji Terkebul Paji Satu Waktu pertama kali Saya kesini Paji Yang di bawah Saya bilang Perjalanan Saya Selalu Setengah Jalan Berhasil Kata Paji Sholat Tahajud Mandi Jam 12 Senyum Sama Baca Al-Quran Saya Coba Di Apa Pake Celana Dalam Kebalik Alhamdulillah Paji Saya Pas Pisah Sama Isni Saya Isni Saya Bisa Kembali Sama Saya Dan Kemarin Kesini Terus Kemarin Saya Kan Mau Jual Mobil Paji Itu Yang Datang Kerumah Itu Cuman Wartawan Doang Paji Nanya Nanya Doang Karena Mobil Saya Mobil Tua Habis Sholat Ashar Saya Ingat Sama Inggrinya Paji Saya Kocok Kontol Paji Kocok Kontol Paji Sebilan Kali Jadi 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 Saya Udah Gitu Saya Ketemu Orangnya Sama Ketemu Orangnya Mobil Itu Memang Ada Sedikit Masalah Paji Jelek lah Katakan Dua tua Dia salaman Sama saya Saya bilang Harganya Pengen Yang saya Mau Dia Pura-pura Balik lagi Terus balik lagi Langsung Nomor rekening Berapa Langsung Dibayar Paji Alhamdulillah Paji Bos Kan Lu Bisa Deal Coba Lu Berdiri Sini Ajarin Ibu Ibu Gimana Ngucapnya Sambil Ngerogonya Gimana Gak Sini Ayo Sini Sini Ayo Temuk Tangan Madem Sono Sini Yuk Madem Sono Berdiri Yang Tegak Jangan Duduk Mana kontol Kamu Ya udah Man Sud Man Ayo Ngomong Ayo Jadi pas Saya Apa Minta Dikobul Mobil Saya Laku Pak Saya Yakinin Dengan Ilmunya RDIY Saya Yakin Pas Saya Berdoa Saya Mau Datang Pembeli Saya Rogok Aja Baji Gimana Ngerogoknya Ngoboknya Gimana Gini Naya Paji Bismillahirrahmanirrahim Minta Karomanya Dari Bapak Dwi Haji Sustanto Semoga Yang beli Mobil Kali Ini Langsung Jadi Saya Bilangkan Gak Usah Nawar Nawar Saya Bilang Jadi 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 Saya Bilangkan Gitu Udah Ke Bibir Sebenu Pas Lagi Gitu Paji Mana Gak Gak Ngomong Dulu Udah Saya Ini Satu Kali Saya Colek Kesini Sampai Sembilan Kali Beliau Yang Belinya Dateng Ucap Ngomong Yang Tadinya Mana Yang Kobok Saya Giniin Apa Namanya Kata Saya Bilang Minta Karomanya Dari RDI Jadi Jadi Saya Remes Gini Paji Saya Remes Sampai Keluar Odol Gak Gak Sampai Keluar Rjuduk Paji Udah Gitu Dia Dateng Pura Pura Balik Balik Lagi Langsung Dia Bilang Gak Gak Dilihat Apa Langsung Nomor Rekening Berapa Langsung Transfer Paji Alhamdulillah Paji Wow Tepuk tangan Luar Biasa Bisa Gak Ditiru Bapak Kalau Pengen Jual Apartemen Mau Jual Rumah Mau Jual Mobil Mau Jual Alat Kelamin Kayak gini Kuncinya Kuncinya Satu Ikhlas Dan Yakin Paji Terus Sama Sedekah Jangan sampai putus Paji Sedekah Jangan sampai putus Sedekah Subuh Sedekah Jumat Barokah Hari ini kan hari Jumat Paksain deh Kita sampai jam 5 Masih ada berapa jam lagi Paksain deh Kalau gitu Punya hajat Sedekahnya Jangan bolong Ada lagi bos Sama saya mau nanya itu Pak Haji Pertanyaannya itu Kalau sedekah Ekstrim itu Dimana Pak Haji Sedekah Senilai Makanan Kesukaan kita Apa makanan Kesukaan kita Nasi padang Makannya Di Sari Ratu Nasi padang Makannya Di rumah Makan padang Natrabu Nasi padang Rendang Natrabu Berapa seporsi 50 ribu 50 ribu Nasi padang Rendang Komplit Di Natrabu 50 ribu Atau 45 ribu Taruh lah 50 ribu Biar gampang hitung 50 ribu Kali 500 Anak yatim Kali 12 Saya makan Nasi padang Rendang Di rumah makan padang Pinggir jalan Paket 10 ribu Yaudah 10 ribu Kali 500 Anak yatim Kali 12 Jangan Makannya di Natrabu Sedekahnya Dipaket 10 ribu Gak bisa Ada lagi Sama yang sedekah Ke binatang itu Pak Haji Boleh gak Misalkan kita punya binatang Kan kata Pak Haji Semut Burung Semut Burung Sama kucing Nah misalkan Kita tuh punya burung Di rumah Atau sama kucing Boleh Boleh Pokoknya harus tiga Burung Semut Kucing Kalau di rumah ada kucing Tinggal nyari burung Sama semut Kalau nyari burung susah Cari burung suaminya Sama ini si Pak Haji ya Ada lagi Yang tadi tuh di entertain Saya juga sama di entertain Ada lagi gak pertanyaan Udah cukup Oke tepuk tangan dong Luar biasa Nih gue kasih Buat manggil uang Alhamdulillah Pak Haji Iyalah Manjur Tau Haji Marko kan miliaran Bapak dan Ibu bikin Pertanyaan yang tajub Sip Tepuk tangan dong Luar biasa Tepuk tangan dong Terima kasih.